Oke, nah di dalam video kali ini kita akan pakai pendekatan yang lebih matematis untuk menentukan tingkat kombinasi lebar dan kapital yang meminumkan biaya. Kalau tadi di video-video yang lain itu kan kita menggunakan pendekatan grafis atau mendekatan-pendekatan matematik, maka kita sepertinya mempunyai problem optimisasi terkendala. Jadi artinya kita ingin meminimumkan biaya produksi, biaya produksi itu kan berapa upah dikali 2 labor, ditambah R dikali kapital, tetapi dengan kendala bahwa dengan kendala teknologi. Karena teknologinya adalah kita kasih contoh saja, itu fungsi produksi kubu-kubas. Gimana fungsi produksi kubu-kubas itu kan kita dikali kapital, dikali kapital, 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 kapital. 0 dan 1 cara menyelesaikannya itu untuk pendana yang tahu optimisasi ini kan kita menggunakan mencoba mentranslasikan fungsi optimisasi terkendala menjadi optimisasi tanpa kendala bukan misalnya tanpa kendala itu kita membuat yang disebut fungsi lagrang fungsi lagrang fungsi lagrang itu kita bikin lagrangnya lagrangnya itu adalah ini masukin logitif logitif ditambah satu variable baru namanya lambda kita masukin kendalanya kendalanya adalah ini nah, kemudian dengan membuat lagrang ini berarti kita sudah menerjemahkan fungsi problem minimisasi terkendala menjadi minimisasi terkendala dan kita bisa selesaikan dengan cara minimisasi terkendala jadi yang harus kita lakukan itu kita cari first order kondisi first order kondisi mana first order kondisinya itu first order kondisinya kita turunkan kondisi lagrang ini terhadap labor oke, kita turunkan terhadap labor menjadi W minus lambda kali beta ketika penggara apa kali ketika penggara kita menunjukkan dari satu dan kita samakan dengan nol kemudian kita turunkan si lagrang ini terhadap k jadi l minus lambda kali apa kalau kita menggara 61 kali l menggara 0 terakhir kita turunkan si lagrang ini terhadap lambdanya ini adalah kondisinya kita sendiri kita samakan dengan nol semuanya kalau kita selesaikan selesaikan caranya terutama dengan mengkombinasikan persamaan FOC 1 dan persamaan FOC 2 kalau kita kombinasikan persamaan FOC 1 dan FOC 2 kita bisa jadi seperti ini lambdanya hilang kemudian kita selesaikan lagi ini kita selesaikan apakah kita selesaikan ini bedanya hilang berarti menjadi L pangkat 1 kemudian L pangkatnya hilang menjadi pangkat 1 atau jadi ke L kita lebih berarti R jadi ini salah satu ini adalah kombinasi reverse order condition kemudian kita coba untuk supaya kita bisa masukin persamaan 3 pangkat disubstasikan ke persamaan 3 ini maka kita selesaikan misalkan K kita selesaikan atau L kita selesaikan K kita selesaikan K kita selesaikan ke K kita jadikan ke kiri ke ini tetap 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 L kita harus masukin ke situ kemudian apa namanya apa namanya ke atas dan bedanya ke bawah oke nah ini kemudian kita subsikan ke ini kita subsikan ke termannya sehingga kalau kita ketuk ketuk kan ikat sikanya kaki sama dengan nikanya nah sekarang untuk mencari L yang kita cari L yang ultimum tentunya kita harus kumpul L kita kumpul L kita jadi di sama dengan kita keluarin berarti alpanya kemudian ini jadi alpanya disini kita ngin disini sehingga ini bisa kita sepertikan menjadi kalau kita masukkan maka terus kita kita sama dengan key ini kita balik kita balik 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 L kita bisa kan menjadi jadi A4 kali B A4 kali A4 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 ini adalah L yang optimum untuk mencari kaya optimum dengan cara yang sama kita bisa gunakan salah satu persamaan ini kita bisa pakai kemudian kita pakai L yang ini untuk mencari untuk mencari dan untuk mencari kita akan untuk mencari untuk mencari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih